Pemisah upaya pencegahan pertumbuhan ekonomi yang stagnan dengan tingginya inflasi atau disebut dengan istilah kondisi stagflasi dilakukan tim pengendali investasi daerah atau TPID Jabar. Melalui high level meeting yang diadakan beberapa waktu lalu, TPID Jabar pun merumuskan beberapa kebijakan. Melalui high level meeting di gedung sate Bandung, tim pengendali inflasi daerah atau TPID Jabar merumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah terjadinya stagflasi di Jabar. Wakil Gubernur Jawa Barat Uru Zanoglu meminta agar para Bupati Wali Kota menambah penyeluhan pertanian lapangan atau PPL untuk meningkatkan produksi pangan. Selain itu dirinya meminta agar para Bupati Wali Kota melakukan pergeseran prioritas anggaran pada 2023 dari infrastruktur menjadi kepertanian. Ditambah juga tolong pangsa pasar setelah mereka bertani maka hasil produksinya harus stabil harganya jadi mereka semangat. Oleh karena itu saya berharap para Bupati pada perubahan anggaran sekarang dan penyusunan anggaran 2023 ada kenaikan skala prioritas khususnya dalam bidang pertanian. Kemudian bergeser sedikit pola pikir dari infrastruktur ke pertanian. Saya paham para Bupati Wali Kota selalu infrastruktur selalu jalan. Sementara itu Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar Herawanto mengungkapkan rencana jangka pendek untuk pencegahan stagflasi salah satunya terkait harga beberapa komoditas pangan seperti cabai, tomat, dan bawang merah yang terus naik. Dirinya merekomendasikan pembagian bibit gratis kepada para ibu rumah tangga agar menanam cabai merah dan tomat di pekarangan. Menurutnya hal tersebut bisa meredam permintaan dari rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjangnya perlu ditangani permintaan dari industri makanan dan minuman. Selain itu perlu dibangun pasar induk di sentra pangan di Jabar agar bahan pangan tidak dilempar semuanya oleh pedagang ke daerah lain seperti DKI Jakarta. Bagaimana mengadres dunia secara cepat, satu, bagi bibit-bibit gratis kepada lingkungan ibu-ibu rumah tangga, kampung inflasi di urban farming itu, menemlah di pekarangan, cabai itu kan cepat sekali, cabai, tomat, yaitu paling tidak meredam dari sisi permintaan dari rumah tangga. Tentunya untuk strukturalnya yang ke depan harus diadres permintaan dari URK, industri makanan dan minuman, tapi sedotannya kan besar. Sedangkan asisten deputi moneter dan sektor eksternal Kemenkop Rekonomian RI, Peri Irawan mengungkapkan saat ini pihaknya berusaha mengoptimalkan TPID yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Kebijakan jangka pendek yang dilakukan dalam hal tersebut misalnya pertukaran data antara Jabar sebagai daerah produsen dengan DKI sebagai konsumen. Peri Irawan pun yakin jika pertukaran data berjalan lancar, pada semester ke-2 tahun 2022 inflasi seluruh daerah di Indonesia bisa lebih stabil. Tentunya di seluruh provinsi ini tim pengelola inflasi daerah, sekarang yang cepat kita optimalkan itu komunikasi antara pimpinan TPID itu penting. Tadi kita itu karakteristik kita, kita ada daerah yang sepuluh, ada lain-lain daerah yang esit. Ini satu peluang juga sebenarnya untuk menstabilkan harga. Tersatu jangka langkah, jangka pendek memang penting untuk kita lakukan, tadi juga yang kita musuhkan. Selain kerjasama antara wilayah, investasi di sektor pangan pun menjadi kebijakan yang didorong untuk menjaga sumber pertumbuhan ekonomi Jabar.